Selamat datang di Logik Di Logik bersama saya Jason Sebagai pembuah acara-acara ini Oke, di Logik akan dibahas tentang Logika-logika yang berhubungan di politik, sosial, budaya, ekonomi, dan entertainment Jadi, saya akan ngebahas Itu semua dari pandangan logika saya Di video ini akan dibahas tentang Prostitusi Online Untuk mengetahui lebih dalam lagi Tonton videonya sampai habis Oke, mari kita bahas Prostitusi Online Prostitusi Online Lagi-lagi mencuat ke publik ya Dimana akhir-akhir ini ada yang tertangkap Yang diduga merupakan Apa ya Prostitusi Online Nasih diduga karena dia masih Jadi saksi Tapi saya gak tahu ke depan hari Dan bukan itu tujuan pembahasan saya Tapi tujuan pembahasan saya disini adalah Secara Gambaran ekonominya Dari sudut pandang ekonominya Kenapa orang ini kira-kira Melakukan hal tersebut Apa sih alasannya? Kira-kira kita kuak lah Ini beberapa kemungkinannya Oke Kalau dari secara ekonomi Yang pertama Bisa jadi karena Orang tersebut menjadi prostitusi Karena untuk membantu ekonomi keluarga Secara umumnya seperti itu ya Saya tidak bilang bahwa Yang sekarang begitu Enggak gitu Ini saya hanya memberikan gambaran umum aja Bahwa bisa untuk Membantu orang tuanya tersebut Ya kan orang caranya beda-beda Karena Mungkin Orang-orang tersebut berpikir bahwa Dengan cara Begitu Dalam kurun waktu sejam Dua jam Lima menit mungkin Atau tiga jam Itu sudah mendapatkan uang Sedangkan uang dengan Kurun Apa ya Puluhan juta Didapatkan dengan cuma-cuma Itu sulit Gitu kan Apalagi kerja biasa Sulit kan Oleh karena itu ya Salah satu caranya adalah Mungkin yang terpikir itu Itu yang pertama Alasan pertama Yang kedua Alasannya adalah Pengeluaran kita Lebih besar daripada Pemasukan kita Makanya ada orang yang Bilang bahwa Oh enggak kok Orang ini nih penghasilannya banyak Dia banyak jobnya sana sini Nah pertanyaannya adalah Berapa Pengeluaran dia Dibandingkan pemasukan dia Mau dia jobnya banyak Kalau seandainya Pengeluarannya lebih besar Dibandingkan pemasukannya Apa yang terjadi Yang terjadi adalah Tetap dia membutuhkan Uang lebih Oke Tuh dulu Itu merupakan Dua alasan secara ekonomi Oke Nah tapi sebenarnya Alasan lebih dalamnya lagi Karena gue kerja di entertain Ya mungkin gue ada gambaran ya Bahwa Kira-kira gaji artis itu berapa Dan Gimana caranya Supaya mereka-mereka ini Penghasilannya besar Nah kalau misalkan Secara Kartisan sendiri Kalian on air On air itu biasanya Cenderung lebih kecil Dibandingkan off air Untuk gaji sendiri Jadi misalkan on air Kalian bisa dapat Satuan juta lah Satuan juta yang saya maksud itu Kayak Satu sampai sembilan juta Karena kan masih satuan ya Kalau puluhan juta Berarti udah dua digit lah ya Nah ini masih satuan juta Nah kalau kalian di luar daerah Itu bisa lebih daripada itu Nah gitu guys Jadi Apa ya Kalian bisa mendapatkan Angka puluhan juta itu Kalau misalkan di luar daerah Kalau nama kalian Cukup terkenal Nah nama-nama yang cukup terkenal Aja Gajinya aja Masih ada yang Satuan juta ya Satuan juta per FTV Ataupun per Apa ya Per episode Ada Jadi kalian Apa ya Mungkin ada yang Membayangkan bahwa Wah gaji orang entertain Itu puluhan juta semua Beratusan juta Belum tentu Memang ada yang segitu Tapi Ada juga yang masih di bawah Yang kalian lihat di TV itu Hanya 5% lah Dari total Semua yang di entertainment Yang kalian lihat di TV Kebanyakan ya Itu hanya 5% Masih banyak di bawah sana Orang-orang yang Menuju ke atas Jadi gajinya masih segitu Itu aja guys Mudah-mudahan video ini Bisa membukakan Logika kalian Berpikir Kenapa Orang Terjun ke Dunia hal Seperti itu Yaitu prostitusi Kenapa Kalau kalian merasa Video ini Pantas untuk di share Share lah ke teman-teman kalian Dan ingat untuk subscribe Di channel saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih.